Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di dunia sedang berupaya untuk menggalakkan integrasi keilmuan setelah pendidikan di dunia Islam dalam waktu yang cukup lama terjebak dalam penyelenggaraan pendidikan yang sekularistik bahkan kalau kita lihat kecandungan sudah mulai berada kepada posisi yang akan memberikan kontribusi seluruh ilmuwan saat ini saya bersama dengan Prof. Dr. Syahrina Rahab selaku Rektor UIN Sumatera Utara yang mana akan membawakan tentang integrasi ilmu atau yang disebut dengan Wahdatul Ulum dimana beliau telah menulis sebuah buku tentang Wahdatul Ulum dan Paraligma Integrasi Keilmuan di UIN Sumatera Utara Selamat Selamat siang Prof Selamat siang Mohon maaf Prof mengganggu waktunya disela-sela kesibukan mengurus UIN Sumatera Utara saya lihat UIN Sumatera Utara memiliki kampus yang berbaik se-Asia Tenggara semoga hari ini saya akan ingin menyatakan kepada Prof atau menyampaikan sesuatu yang mungkin pertanyaan bagi kita semuanya adalah saat ini di dunia Islam ada fenomena kecenderungan mengunjukkan integrasi keilmuan menurut Prof apa sebenarnya yang melaporkan sebelah kami munculnya kecenderungan tersebut silahkan Prof terima kasih adalah suatu kenyataan yang dapat kita lihat sekarang ini bahwa universitas-universitas di dunia sedang melakukan upaya untuk menegakkan integrasi ilmu karena dalam waktu yang cukup lama perguruan tinggi-perguruan tinggi Islam seperti yang Bapak sebut tadi terjebak dalam suasana sekularisasi pendidikan sekularisasi pendidikan itu dalam spektrum yang sangat luas salah satunya misalnya pembedaan secara dikotomis antara ilmu umum dengan ilmu agama ilmu umum berjalan pada relnya sendiri dan ilmu agama berjalan pada relnya sendiri sehingga ilmu berkembang sering berkembang di luar agama dan agama berjalan sendiri menurut ketentuannya sendiri pendidikan yang bersifat sekularistik ini ternyata tidak menguntungkan bagi masyarakat bagi umat manusia sebab nanti akan terjadi sifat-sifat sekularistik dan bahkan keilmuan seseorang tidak menjaminnya untuk dapat lebih bermanfaat bagi kemanusiaan bahkan para ilmuwan ada yang memberi mudera dan menyulitkan kemanusiaan oleh karenanya sistem pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan yang sekularistik tersebut oleh Universitas Islam dunia sekarang ini disadari harus diakhiri UN Sumatera Tara sebagai salah satu UNTES Islam yang memiliki peran penting di dalam pengembangan kehidupan beragama kehidupan berbangsa dan pengembangan peradaban kita merasa perlu untuk menegakkan integrasi keilmuan itu maka kita merumuskan konsep integrasi di dalam paradigma saya kira seperti itu selaku proselaku rektor UN Sumatera bagaimana menanggapi kasus yang terjadi iya jadi karena di UN ini sekarang ada tematan atau adunin perguruan tinggi perguruan tinggi dunia dari berbagai belahan dunia maka kita mengambil suatu kesepakatan untuk mengembangkan integrasi ilmu integration of knowledge dengan menggunakan itu tadi yang saya sebutkan paradigma wah datur hulu unity of knowledge selama ini kedudukan kita mengalami 5 dikotomi pertama dikotomi vertikal terjadi jarak secara vertikal terjadi jarak antara orang yang berilmu ke atas ke Tuhan ilmunya tinggi tapi bisa jauh dari luar jadi ada dikotomi vertikal yang kedua dikotomi horizontal dikotomi horizontal itu muncul dalam dua bentuk pertama sesama ilmu agama tidak berkomunikasi yang kedua ilmu agama dengan yang kita sebut ilmu umum selama ini tidak berkomunikasi itu dikotomi horizontal yang ketiga dikotomi aktualitas terjadinya dikotomi antara ilmu dengan pelaksanaannya pengamalannya aplikasinya implementasinya banyak orang punya ilmu tapi tidak bisa menerapkan ilmu dari dengan masyarakat para pemimpin kita mengkhawatirkan menyesalkan hal ini universitas yang ada seringkali tidak memberikan kontribusi bagi kehidupan berbangsa dan permasyarakat maka kita ingin akhiri dikotomi aktualitas yang keempat dikotomi etis ilmu tidak nyambung dengan akhlak moral ilmunya tinggi tapi moral jadi dikotomi ini dialami dalam pendidikan yang bersifat sekuler yang kelima dikotomi intrapersonal artinya terjadi dikotomi antara seorang yang berilmu dengan kebahagiaan jadi orang yang berilmu itu seringkali tidak merasa bahagia tidak merasa tenang tidak merasa damai padahal ilmu itu sejatinya membawa kedamaian membawa ketenangan dan membawa kesejahteraan oleh karenanya kita menggagaskan dan menegakkan wahdatul ulum unity of knowledge itu untuk menyembuhkan semua ini untuk merelasikan semua ini sehingga integrasi ilmu yang kita terapkan di UIN Sumatera Utara itu diharapkan akan melahirkan para sarjana karya-karya yang kita sebut dengan ulul alba yaitu orang yang berilmu dan sekaligus kadang-kadang oke baik bro saya menjelaskan lima tadi bagaimana nah wahdatul ulum itu dalam semangat islam wahdatul ulum kesatuan ilmu atau unity of knowledge sebenarnya itu bagian dari sejarah islam ini bukan bukan gagasan yang dipaksakan bukan sesuatu yang datang dari luar islam itu tetapi unity of knowledge atau wahdatul ulum itu adalah bagian dari sejarah islam kita lihat misalnya sumber dari semua ilmu itu hanya satu Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengajarkan nama-nama benda seluruhnya kepada manusia al-asma kullaha nama benda-benda itu diterjemahkan diterjemahkan oleh para ulama dan para ahli kita dengan ilmu jadi sumber ilmu itu Allah para nabi menganut unity of knowledge artinya para nabi itu dialah jenderal dialah ilmuwan dialah insinyur dialah sosial dialah hakim jadi para rasul itu berkumpul ilmu menjadi satu dalam diri setelah para rasul para sahabat rasul juga berkumpul ilmu menyatu ilmu dalam diri wahdatul ulum setelah para sahabat para ilmuwan kita di masa awal kita lihat misalnya al-farabi al-kindi ibn-sina ibn-ruz ibn-miskawi dan banyak lagi para ilmuwan kita itu menganut wahdatul ulum unity of knowledge ilmu menyatu dalam diri mereka tetapi memasuki dunia modern umat manusia mengalami sekularisasi ilmu jadi ilmu itu terpisah dari sumbernya terpisah dari jiwanya terpisah dari ruhnya oleh karenanya disinilah UIN Simatera Utara ingin mengembalikan keadaan ilmu yang sesungguhnya paradigma ilmu yang sesungguhnya kenyataan ilmu sesungguhnya bahwa ilmu itu adalah satu dengan paradigma yang kita sebut dengan wahdatul luar biasa penjelasannya kalau saya lihat cuma ada yang saya agak bertanya kepada prop tadi prop menyumbuhkan adalah konsep integrasi ilmu yang dikembangkan di UIN Sumatera Utara jadi tanya adalah bagaimana wahdatul ulum yang dikonsep di dalam UIN Sumatera Utara iya UIN Sumatera Utara itu melakukan dua pertama selain ilmu ilmu Islamic studies jadi begini penyatuan ilmu itu atau re reuniti ilmu itu kita lakukan dengan membuat formulasi begini ilmu umum yang disebutkan oleh banyak manusia dengan ilmu umum selama ini kita istilahkan dengan Islamic science Islamic science ilmu Islam ilmu-ilmu yang dipelajari di IAEM di pesantren sekolah-sekolah tinggi ilmu agama selama ini kita sebut dengan Islamic studies jadi baik Islamic science maupun Islamic studies itu adalah ilmu Islam kita buka fakultas agama ilmu-ilmu agama ilmu-ilmu agama ada usulujin ada terbiak ada syariah ada dakwah tapi kita buka juga Islamic science ilmu sosial ilmu teknologi sains dan teknologi kita buka ilmu ekonomi kita buka juga kesehatan dan insya Allah kita juga akan membuka kedokteran pertanian perkebunan dan sebagainya tetapi ini kita lihat dalam kerangka ilmu-ilmu islam Islamic science yang kita lakukan bukan mengajarkan ilmu agama di fakultas sains bukan mengajarkan mata pelajaran agama tapi yang kita lakukan lebih dari itu mengajarkan memperdalam mempelajari ilmu-ilmu teknik misalnya kedokteran misalnya hukum misalnya sebagai bagian dari ilmu islam jadi Islamic science sehingga ilmu apapun yang dipelajari di UIN itu adalah ilmu islam Islamic science karena sumbernya dari Allah untuk kemakmuran umat manusia kesejahteraan umat manusia dan semua itu dipersembahkan kepada Allah dan jangan sampai ada ontologi epistemologi dan aksiologi ilmu yang bertentangan jika bukannya melawan Tuhan kemampuan jadi itu yang kita lakukan sehingga lima dikotomi akan kita ganti dengan lima integrasi integrasi vertikal integrasi horizontal integrasi aktualitas integrasi etik dan integrasi intrapersonal jadi kita harapkan hasil dari semua ini insyaallah akan melahirkan ulul alba dan kader bangsa yang bukan hanya menjadi alim memiliki ilmu agama tapi juga berguna memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dalam kemanusiaan dan dalam membangun rata berbun seperti itu Alhamdulillah sangat luar biasa pemaparan dari Profesor Dr. Zahra Sebenarnya masih ada pertanyaan yang akan disampaikan maka kita tunggu tayangan berikutnya tentang menurut ulung ini dalam kuliah-kuliah berikutnya sehat betul sementara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa